Halo adik-adik, selamat datang di channel PrinityTube, program Tutor Subaya. Kali ini kita akan membahas tentang soal USBN SMP tahun 2019, kurikulum K13. Bersama saya, biasa dipanggil K. Nono. Nah, kemudian ini ada soal serupa ya. Jadi tadi itu adalah soal USBN tahun 2019 paket 1, kemudian yang sekarang adalah soal USBN paket 2. Seperti itu, tapi dengan soal yang serupa. Soal 1 sama soal 2 ini serupa dengan soal 1, soal 2 yang tadi. Jadi, kita langsung saja ya, kita langsung nomor 1. Oke, nomor 1. Seorang peserta OSN Matematika berhasil menjawab dengan benar 38 soal. Jadi, kita tandain 38 soal. Yang salah adalah 9 soal dari 50 soal. Bila setiap jawaban benar diberi nilainya 4, kemudian yang salah adalah min 2, sama ya, seperti tadi ya, tidak dijawab adalah min 1. Nilai yang diperoleh siswa tersebut adalah, nah, sama seperti yang tadi. Kita hitung nilai yang benar ada berapa. Benar itu ada 38 soal ya. 38. Kemudian, soal-salah ada 9 soal. Nah, salah ada 9 soal. Dari 50 soal nih, berarti 38 soal benar, yang salah 9, sisanya ada berapa nih kira-kira? Ada 3 soal ya. Benar nggak? Yang tidak dijawab ada soal, ada. Tidak dijawab. Ada 3 soal ya. 3. Nah, bentar. Nanti hapus dulu. Kita ulangin ya. Biar jelas. Ini, yang tidak dijawab ada 3. Nah, berarti semua soalnya udah 50 ya. Yang benar, yang salah, yang tidak dijawab jumlahnya 50 ya. Ya, benar. Kemudian, kita hitung dari skor yang diberikan terhadap soal yang dijawab. Jadi, soal yang benar diberi skor 4 ya. Berarti dikali dengan 4. Yang salah diberi skor min 2. Yang salah dikali min 2. Yang tidak dijawab, yang tidak dijawab dikasih skor min 1 ya. Min 1. Nah, kita jumlahkan nih. Kita kalikan ya. 38 dikali 4. Berapa kira-kira? 38. Dikali 4. Aduh, ayo ada yang bisa jawab. Berapa? Berapa? 100. 50. 2. Kemudian, 9 kali min 2 ada yang tahu. Berapa? Min. Min 18. Kemudian, 3 kali min 1 sama dengan min. Min berapa? Min 3. Nah, kita jumlahin nih. 152. 152 dikurang 18. Kemudian, dikurang lagi. Min 3. Nah, hasilnya berapa? 100. 131. Terus, ada nggak jawabannya di pilihan ganda? Ada ya? Jawabannya adalah C. Nah, seperti itu ya. Oke, kita langsung saja ke nomor yang kedua. Kita hapus dulu. Nah, soal nomor 2. Sepertinya soal nomor 2 ini sama ya. Cuma yang membedakan adalah ini terbesar dari terbesar ke yang terkecil. Nah, sedangkan yang tadi adalah yang terkecil. ke yang terbesar. Nah, berarti ini adalah kebalikan yang tadi. Tapi nggak apa-apa. Kita bahas lagi ya. Nggak apa-apa ya. Jadi, 807 per 1000. Berarti 807 per 1000. Nah, kemudian 0,87. 0,87. Kemudian 7 per 8. Kemudian 80 per 100. Nah, ini diubah menjadi pecahan desimal. Diubah menjadi pecahan desimal. Biar semuanya rata gitu ya. Seragam. Biar kita tahu mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. 807 per 1000 sama dengan 0,807. 0,87 tetap ya. Karena kan dia udah desimal. Aduh, kok susah sih? Maaf ya, susah ya. Oke. Kemudian 7 per 8 adalah Berapa? 0,875. Jadi ada 5-nya. Jadi beda sama ini ya. Kemudian 8 per 100 sama dengan 0,80. Nah, dari sini kita tahu mana yang lebih besar. Jadi, ini soalnya adalah dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, kita lihat nih, mana yang lebih besar. Yang paling besar adalah ini ya. Ini nomor 1 ya. Terus nomor 2, yang mana ini. Kemudian yang ketiga adalah ini. Yang keempat adalah ini. Oke. Ini adalah 7 per 8. Berarti jawaban yang benar adalah D. Seperti itu. Oke, sampai sini aja ya. Nanti untuk soal berikutnya kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Dadah. Sub indo by broth3rmax